Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau bikin Tutorial makeup Pertama aku kasih setting spray dulu dari Pixi, next aku lanjutin Kasih Setup your bro dari low cosme Aku arsirnya itu berlawanan arah Sama arah alisnya Next aku kasih lem Di bagian alis yang Berantakan karena alis Modelnya itu Tebel banget Jadinya aku Agak banyak pake lemnya, setelah itu Aku Kasih concealer untuk bagian-bagian Alis yang Berantakan itu Setelah itu baru aku kasih pensil alis Dan jadinya tuh kayak gini, udah lumayan Rapi, cuman nanti bakalan aku rapin Lagi, next Aku kasih foundation, foundationnya itu Aku mix dari makeover sama LT Pro Aku pakein kuas dulu, setelah itu nanti Baru aku blend pake beauty blend Aplikasiin ke seluruh wajah Harus rata ya Dan gak boleh sayang-sayang sama foundation Next, aku kasih concealer di bagian bawah mata Di bagian dagu Hidung sama di kening Aku kasih concealer-nya dari Vocalure yang shade-nya 02 Setelah itu aku blend Pake beauty blend Supaya dia lebih ngeblend dan rapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Next, aku aplikasiin cream blush dari silky gold Yang warnanya itu pink gitu Aku kasih di bagian pipis sama di bagian dagu Setelah itu aku blend pake beauty blend Supaya dia hasilnya merata Untuk proses blending cream blush ini Butuh kesabaran banget ya Karena dia agak susah di blend Jadi kita harus sabar Biar hasilnya itu maksimal dan rapi Next, disini aku kasih Loose powder dari Wardah Aku kasih di seluruh bagian muka Dan aku kasihnya gak sayang-sayang Karena ini bener-bener bisa ngeset wajah banget Terus di bagian bawah mata Aku emang sengaja kasih Badak taburnya itu agak banyak Karena nanti pasti Eyeshadownya itu bakalan jatuh-jatuh Ke bagian bawah mata Kalau gak dikasih loose powder Dia bakalan nempel Dan gak bisa hilang Jadi aku kasih loose powder Supaya nanti bisa dibersihkan Disini aku lagi pake eyeshadow Eyeshadownya aku pake yang warnanya itu Coklat muda terlebih dahulu Setelah warna coklat muda Aku pake warna yang coklatnya agak tua gitu Aku blend Pokoknya terus blend Sampai dia bener-bener gak ngeblok Next, aku timpa lagi Shadownya pake yang warna orange Di bagian kelopak matanya Masih di blend ke seluruh bagian kelopak mata Setelah warna orange Aku timpa lagi pake Warnanya itu yang Warna ke merah gitu Cuman merahnya Merah gelap Gak merah terang Aku blend Pokoknya aku blend Sampai dia bener-bener gak ngeblok Gak next, karena eyeshadow nya aku pengen buat yang cut crease ini aku lagi bikin eyeshadow cut crease, bagian depannya aku kasih foundation untuk setengah bagian kelopak mata aja, nanti bakalan aku timpa pake glitter, supaya dia keliatan lebih glamur banget gitu untuk eyeshadow glitternya, aku pake dari novo, yang warnanya putih terus aku timpa lagi pake yang warnanya itu pink gitu selamat menikmati next, aku lanjut ke bagian eyeliner disini aku lagi pake eyeliner eyeliner, eyeliner nya aku dari kamalia beauty dan disitu eyeshadow nya udah aku pake glitternya bener-bener cantik banget pokoknya aku suka banget sama eyeshadow novo ini nah di bagian kelopak matanya itu di bagian ujungnya aku timpa lagi ya pake eyeshadow yang warnanya itu merah hati gitu, merah gelap pokoknya, supaya dia lebih terkesan matanya belok next, lanjut ke pemasangan bulu mata disini aku cuma pake satu layar aja gak aku double aku kasih lem di bagian matanya terus aku juga kasih lem di bulu matanya supaya dia gak gampang lepas next, aku kasih mascara di bagian bulu mata atas bulu mata bawah aku gak kasih mascara karena aku memasang bulu mata di bawah karena bulu mata model ini udah tebel banget jadinya, kalau dikasih mascara lagi nanti bakalan terlalu tebel dan susah masang bulu mata bawahnya lanjut ke shading hidung aku shadingnya pake dari makeover aku cuma pake shading luar gak pake shading dalam aku jarang banget pake shading dalam lebih suka pake shading luar aja selamat menikmati 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 ke bagian blush on, walaupun tadi udah pake krim blush, kita harus tetep pake blush on lagi supaya dia lebih keliatan karena kalo cuma krim blush aja itu kurang nampol sih menurut aku selamat menikmati next ke pemasangan lipstick aku lipstick ini dari makeover yang warnanya itu kayak keungu-unguan gitu pokoknya cantik banget, creamy banget dan dia gak bikin kering di bibir oh iya, tadi untuk alisnya itu udah aku rapiin lagi udah keliatan lebih rapi dari sebelumnya kan, aku udah rapiin terus aku udah concealerin lagi untuk bagian alisnya selamat menikmati selamat menikmati tips untuk yang biasanya pake lipstick itu gak rapi aku juga kalo pake lipstick suka gak rapi gitu jadi aku concealerin bagian lipstick yang gak penting yang keluar-keluar dari garis yang udah kita buat pokoknya buat serapi mungkin untuk bagian lipstick ini selamat menikmati 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 next, pake highlighter highlighter-nya aku dari focal lure yang tiga gitu yang palet aku pake yang warna putih aku mau tonjolin bagian-bagian yang pengen aku tonjolin kayak di bagian tulang pipi di pipi di dagu di hidung sama di kening selamat menikmati oke udah jadi ini dia looknya sumpah cantik banget aku suka banget sama looknya dan semoga tutorial ini membantu kalian buat yang pengen belajar makeup thanks for watching guys selamat menikmati Terima kasih.